perhatikan koneksinya ke atas kemudian hubungan vertikal vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan manusia kenapa itu penting? karena memang Allah telah mengatakan dalam Al-Quran dalam Al-Quran itu dalam surah dalam surah apa aja ya dalam surah Ali Imran ayat 112 itu ada kata-kata di dalamnya itu mengenai Hablu Minallah dan Hablu Minalmas berarti ini kan adalah merupakan salah satu perintah Allah agar kita menjalin hubungan dengan Allah dan dengan manusia kenapa ini penting? karena hubungan khususnya hubungan dengan manusia dan juga terutama dengan Allah ini adalah mencerminkan bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang yang beriman dan bertakwa jadi ciri-ciri orang yang beriman itu dan bertakwa itu adalah salah satunya bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan manusia dan ya mulus lah pokoknya gitu jangan 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 salah satunya gitu dengan Allahnya baik tapi dengan manusianya tidak baik atau sebaliknya dia hubungannya dengan manusia baik tapi tidak tidak baik dengan dengan Allah maka perlulah kita ingat bahwa bagian dari ciri-ciri orang bertakwa itu atau orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan manusia kalau dengan Allah bisa kita lihat dalam konteks ta'abbudi ya ta'abbudi ya kan itu ya ta'abbudi ta'abbudi itu artinya ibadah ibadah Allah SWT seperti yang kita lakukan sholat puasa zakat haji itu kan dalam konteks hubungan dengan Allah tapi di samping itu semua ibadah-ibadah yang kita lakukan yang berkaitan dengan Allah itu itu sebenarnya erat hubungannya dengan manusia coba kita urai satu persatu sholat misalnya sholat itu kalau kita lihat erat sekali hubungannya dengan manusia makanya disitu juga ada ayatnya mengatakan yang sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar berarti kan dengan manusia kan ada hubungan dengan manusia artinya apa kalau kita sholat masih keji aja masih mungkar aja pekerjaannya berarti kita gagal dalam hubungan hablu minallahnya kan gitu ya berarti kan kalau gagal hablu minallahnya berarti kan dengan manusia juga gagal nah apalagi itu sholat apalagi masalah puasa juga ada hubungan dengan manusia juga nah yang menarik adalah zakat misalnya ada hubungan dengan manusia juga kan gitu ya semua ibadah itu terutama ibadah-ibadah yang wajib itu semuanya ada hubungannya dengan manusia jadi artinya apa jangan kita kira bahwa kita beribadah itu atau sholat misalnya atau zakat jangan kira tidak ada hubungannya dengan manusia pasti ada hubungan dengan manusia coba kita lihat zakat tadi ya kan ya dengan siapa dengan manusia kita berikan kepada manusia kita keluarkan untuk manusia dan itu ada ketentu-ketentuannya gak bisa sembarangan dan pemberian kita itu harus dilandasi dengan keikhlasan kita boleh dengan cacimaki menghina atau merendahkan orang yang kita berikan gitu ya berarti kan itu hubungan dengan manusia jadi artinya ketika kita memenuhi ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah Hablu bin Allah itu itu juga di sisi yang lain kita juga harus memperbaiki hubungan dengan manusia karena hubungan atau keterkaitan Hablu bin Allah itu dengan manusia itu itu tidak bisa dipisahkan makanya bisa dilihat bahwa orang-orang yang Hablu bin Allahnya baik biasanya juga akan berimbas kepada Hablu Hablu bin Nasnya bisa kita lihat ya dalam beberapa ibadah-ibadah yang tadi bahwa setiap ibadah-ibadah itu ada hubungannya terkait dengan manusia jadi Hablu bin Allah itu yang pertama itu ya yaitu melakukan ta'abudiyah yaitu beribadah oleh Allah jadi menjalin hubungan atau menjalin keharmonisan gitu ya keharmonisan dengan Allah dan juga dengan manusia ya jadi yang pertama itu tadi jadi Hablu bin Allah itu dalam langkah ta'abudiyah atau ubudiyah ibadah ya dalam rangka melaksanakan segala syariat-syariatnya ya kan jadi segala perintah-perintah Allah yang kita lakukan itu berarti dalam konteks yaitu ubudiyah atau Hablu bin Allah apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan syariat itu sebenarnya konteksnya adalah Hablu bin Allah dan sebaliknya juga sebenarnya Hablu bin Nas ketika kita lakukan dengan baik sesuai dengan syariat itu juga sebenarnya dalam rangka ta'abudiyah juga kan gitu ya jadi semuanya itu ada keterkaitan ya jadi ah saya ini aja deh pokoknya saya rajin ibadah ta'at ya kan masalah yang lain orang mau makan atau tidak masalah bodoh gitu ya tidak peduli gak mau bantu orang gitu kan orang kesusahan kesulitan memang gue pikirin nah ini berarti kan dia orang yang tidak mencerminkan Hablu bin Nas dan juga Hablu bin Allah juga gitu ya jadi dua-duanya harus seimbang kalau kita hanya satu berarti hilang kesempurnaan dalam keimanan dan ketakwaan seseorang kan ada hadisnya kan tidaklah beriman seseorang itu diantara kamu kecuali dia mencintai atau mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasihi dirinya sendiri nah sekarang banyak masalah-masalah di bangsa kita yang kita temukan nah sekarang bagaimana kiprah kita apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa kita harus peduli dengan lingkungan kita kita harus peduli dengan masyarakat dan rakyat kita kita harus peduli dengan bangsa kita ya ya mungkin ada sebagian orang yang bisa langsung action di lapangan atau mungkin ada sebagian orang yang hanya bisa sekedar komentar di media sosial atau mungkin ya itu tadi kita mempunyai power kekuatan untuk merubah itu nah kalau enggak ya kita masalah nanti hubungan dengan manusia dan juga masalah hubungan dengan manusia juga bermasalah nanti ya akhir-akhirnya hubungan dengan dengan Allah data hubungan yang mengatur antara manusia dan makhluk yang lainnya wujudnya sosial jadi itu tadi ya pertama hablu minallah dalam rangka ta'abudiyah kemudian tetap hubungan yang mengatur antara manusia sesama manusia namanya adalah amalia sosial ya atau hablu minannas kalau bisa kita kalau kita lihat ya kalau kita lihat bahwa dalam arti muamalah itu kan sebenarnya artinya apa muamalah ta'amala apa amalah yuamilu muamalatan masdar artinya apa berarti saling berinteraksi jadi artinya apa kalau berinteraksi berarti kan aku beri kamu kau beri aku kan gitu saling-saling sama-sama memberi sama-sama peduli jadi bukan kita aja ke orang lain gitu ya sama-sama memperhatikan atau sama-sama peduli bukan hanya kita saja tapi juga orang lain kita yang lebih utama adalah apa yang kau beri ya bukan apa yang kau terima kan gitu ya seberapa banyak kita memberi para orang lain memberi itu bukan hanya sekedar dalam konteks harta gitu ya atau uang tapi apapun yang 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 kita punya yang kita miliki selagi itu kebaikan maka itu boleh kita berbagi dengan orang lain nah maka muamalah itu artinya adalah saling berinteraksi saling bersosialisasi maka orang-orang yang beriman dia akan tercermin juga dari perilaku-perilaku sosialnya amalia-amalia sosialnya semakin baik orang amalnya maka semakin baik juga sosialnya semakin dia dekat dengan Allah maka semakin bagus juga dengan manusia tapi apakah banyak orang yang hanya mementingkan hubungan dengan Allah tentu banyak ya kan nah itu yang saya sampaikan tadi dia haji tiap tahun umrah tiap bulan misalnya ya kaya banget orang kaya umrah tiap bulan ternyata dia tukang tukang ini ya tukang tukang apa ya tukang bubur tukang bubur tukang bubur tukang bubur tukang bubur ternyata dia pergi umrah itu dia pemandu travel ternyata ya ya wajar lah ya nah ada orang yang sibuk ibadah-ibadah-ibadah bahkan bangga diposting kan gitu ya dipamerin gitu ya bahwa dia setiap bulan umrah ya setiap bulan umrah kalau bisa setiap minggu dia umrah ya jadi pulang balik pulang balik pokoknya dia ngekosnya itu ya di Mekah jadi kalau kalau pulang ke kosan itu dia umrah dulu rumahnya di Indonesia bangga tapi di sisi lain uangnya sekian banyak tapi orang lain yang sekitarnya atau masyarakat-masyarakat yang miskin yang kesulitan itu tidak pernah diperhatikan nah ini kira-kira baik gak gitu kita sibuk gitu ibadah-ibadah-ibadah kepada Allah ibadah mahtuhnya gitu tapi kita lupa dengan ibadah sosialnya bahkan pernah itu ada sejarahnya dalam hadis lapan seorang yang udah lama banget nabung gitu ya mau pergi berangkat haji eh tiba-tiba ada saudaranya tetangganya yang lagi sakit butuh uang kan gitu ya akhirnya dia kasih dengan persetujuan istrinya yang tadinya mau haji bareng dia kasih uangnya itu otomatis kan kurang ya bahkan dia biayain gitu semua perubatan ternyata ya dalam suatu pendapat itu bahwa kata nabi ya kalau masalah itu ternyata hajinya dia itu yang paling mabrut padahal dia gak pergi haji kaget ya kan kaget ternyata haji itu bukan hakikatnya bukan kita ya memang sih ya secara syariatnya kita berkunjung ke Kaabah melilingi Kaabah tawaf di Kaabah sa'i ya kan kemudian jamrah dan di Arafah gitu ya tapi ternyata pahalanya itu ya bahkan si Anu itulah yang mendapatkan haji mabrur di tahun itu kenapa? karena kepeduliannya terhadap sesama nah ini juga di film-film Indonesia sering banget juga ada lagi kan meja pengennya haji ya kan nah tapi ini real memang karena kepedulian kepada sesama itu lebih besar manfaatnya dan pahalanya daripada kita lebih sibuk gitu ya ibadah secara pribadi apalagi itu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sunnah umrah misalnya kan kalau haji ya cukup sekaliannya umrah juga ya kalau haji udah umrah sekalian gak usah lagi udah lah kalau ada pun nanti ya sejaterakan orang-orang yang ada di sekitar kita dulu kita kan ada nih yang punya uang banyak insyaallah ya gak usah lah kita terlalu jauh mikirnya gitu saya harus umrah setiap sekian kali kan kadang-kadang pergi ke sana juga karena kita pengen disebut orang atau mungkin mohon maaf gitu ya ada yang pengen dapat kelar haji gitu ya atau mungkin dibilang orang banyak uang atau soleh gitu ya karena umrah kan ibadah dan tanah suci gak ada yang salah memang dengan niat itu tapi akan lebih baik ketika uang yang begitu banyak ya orang-orang sekitar kita itu banyak yang kesulitan banyak yang miskin gitu ya dan banyak yang gak bisa makan dan bahkan mungkin ya ada juga yang tidak bisa bayar kontrakan dan juga bahkan ada juga anak-anaknya gak bisa sekolah yang sakit gak bisa berobat yang gitu ya ya tirulah kita ini kadang-kadang orang yang lebih beragama kadang-kadang lebih pelik daripada orang yang selebriti aja banyak yang dermawan saya itu suka ngintip-ngintip medsos selebriti lah ya tapi yang positif maksudnya gitu ya youtube-nya Pak Im misalnya kan banyak itu yang kedermawanan ya ya uang segitu ya berapalah bagi dia kan gitu ya tapi bagi orang yang tidak punya itu kan luar biasa dan itu bagi mereka surga gitu makanya kita gak janganlah kita egois dalam dalam meribadah yang hanya mementingkan pribadi kita dengan ibadah kita dengan Allah tapi kita juga harus peduli dengan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita karena masih banyak lagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita yang mereka sangat kesulitan nah jadi maka oleh karena itu kita wajib ya untuk membangun hubungan kita dengan Allah dan juga jangan lupa wajib menjaga atau menjalin hubungan dengan manusia bagaimana apa kewajiban kita dengan Allah ya itu adalah dengan menunaikan segala hak-hak Allah dan dan hak-hak rasulnya apa yang telah disyarihkan Allah dan rasulnya pertama adalah mengenai apa hak-hak dengan Allah itu pertama adalah tawheedullah mentawheedkan Allah kan tadi itu ceritanya mengesahkan Allah kan itu ya mengesahkan Allah inilah yang pertama hak yang harus kita penuhi ketika kita hablu mentawheedkan Allah kan udah belajar semesta satu mengenai akidah ahlak itu ya kemudian yang kedua adalah nah itu itu adalah mentawheedkan Allah atau akidah kemudian yang kedua adalah ubudiyah ta'abud ilallah berarti beribadah kepada Allah ibadah kepada Allah telah mentawheedkannya beribadah kepada Allah ya kan seperti apa seperti sholat puasa zakat dan sebagainya hablu minallah perwujudan adalah sosok mu'min yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah ya hidupnya merasa tergantung kepada Allah serta selalu berdoa dan berpikir hanya mengandalkan mengandalkan pertolongan Allah ya wasta'inu bissobri wa sholat ya minta pertolongan lah kamu berolah dengan sobar ya dengan sabar dan sholat inilah sosok mu'min yang benar-benar menerakam hak beli minallah ya yang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah hak memenuhi segala hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala namun tidak cukup hanya dengan hak-hak beli minallah saja ya jadi kita perlu hak-hak beli minallah juga jadi harus seimbang harus seimbang dan harus apa misalnya berlaku adil juga ya karena hak-hak beli minallah tidak akan sempurna tanpa hak-hak beli minallah hak-hak beli minallah adalah hubungan dengan sosial makhluk sosial yang tidak bisa karena kenapa kita perlu bersosialisasi dengan manusia karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya ya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang urusan dengan manusia manusia ya jadi kita adalah makhluk makhluk yang sosial yang memiliki keterbatasan dan memiliki kemampuan yang yang apa namanya yang terbatas bahkan manusia itu adalah diciptakan sebagai makhluk yang kelukusah sesungguhnya manusia diciptakan bersifat kelukusah halua ternyata ada lagi halua yaitu kikir ternyata manusia itu udah kelukusah kikir lagi apabila mereka itu ditimpa oleh kesusahan mereka berkelukusah nah kemudian dan apabila mereka itu mendapatkan kebaikan atau nikmat maka mereka itu kikir jadi itu jadi itu memang udah sifat manusia memang kadang-kadang pelit banget tapi ingatlah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi dia akan peduli kepada sesamanya makanya kalau ada teman-teman disini yang uangnya banyak ada teman-teman yang belum bayar kuliah yang tidak bisa bayar gojek tidak bisa bayar uang bayar uang kos nah dibayarin itu dibayarin itu kan itulah arti dari sebuah persahabatan arti dari sebuah teman ada temannya yang nggak bisa makan ya kan atau yang belum bisa bayar uang ujian di talang ini loh minimal paling nggak dihutangin dulu baru-baru kadang-kadang mau ngasih ngasih cuma-cuma utang aja susah sama dia karena nggak pernah dibayar sampai disini ada pertanyaan silahkan mengenai tentang hablu minallah dan hablu minanas kalau ada terima kasih